Bakal calon presiden dan calon wakil presiden dari Koalisi Indonesia Maju, Prabowo Subianto dan Gibran Raka Bumingraka. Dikawal pas pamres menggunakan mobil kendaraan taktis atau rantis maung pindat menuju KPURI. Terlihat Prabowo dan Gibran tiba di kantor KPURI pada Rabu 25 Oktober 2023 sekitar kukul 11 lewat 20 WIB. Keduanya turun persis di depan gerbang ruang tunggu. Keduanya pun tidak mendapatkan hambatan berarti dari padatnya masa yang hadir di jalan Imam Bonjol depan gedung KPURI. Hal ini karena sudah adanya koridor khusus yang mengarah hingga ke depan gerbang KPURI untuk kendaraan mereka melintas. Kabarnya koridor itu telah disiapkan sejak Rabu pagi tadi. Koridor khusus itu sebelumnya tidak ada ketika Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar, serta Ganjar Pranowo dan Mahfud MD mendaftarkan diri pekan lalu. Namun, Sekjen KPURI Bernard Dermawan mengatakan bahwa koridor khusus itu bukan fasilitas dari pihaknya. Beliau mengklaim bukan fasilitas dari KPU karena ada di luar gedung KPU. Tak hanya Prabowo dan Gibran yang terlihat, juga para ketua umum parpol dari Koalisi Indonesia Maju seluruhnya hadir dan menumpangi maung pindat itu hingga ke ruang tunggu. Sebagai informasi, adanya pas pamres itu karena Gibran Raka Buming Raka merupakan putra dari Presiden Joko Widodo, sehingga memang mendapat fasilitas pengawalan. Sedangkan terkait kendaraan maung pindat yang dipakai Prabowo-Gibran belum diketahui asal-muasalnya. Sementara itu, pasangan Prabowo dan Gibran adalah pasangan ketiga, yang mana adalah terakhir yang mendaftarkan ke KPURI. Terima kasih telah menonton!